Ya, kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan pendekatan Wenzel, Kramers, dan D-Lowin atau pendekatan WKB Apa itu pendekatan WKB? Jadi pendekatan WKB adalah pendekatan untuk mendapatkan koeficien transmisi gelombang ketika melewati potensial penghalang Jadi ketika energi potensial V hampir sama dengan energi total E, energi genetik partikel sama dengan 0 karena energinya setara Dengan keadaan ini menandai batas antara daerah di mana partikel klasik dibolehkan atau tidak Ditek ini disebut dengan titik balik klasik Jadi disini kan energi partikel sama dengan energi potensial Artinya dia nggak bisa terus kesana maka dia akan dipantulkan balik Nah, kalau disini energi partikelnya lebih besar daripada energi potensialnya Dengan demikian dia masih ada energi sisa untuk melakukan pergerakan, yaitu energi genetiknya Dan sampai disini energinya akan sama juga, genetiknya habis dan kemudian kembali lagi Makanya disebut dengan titik balik Nah, jadi kalau misalkan partikel klasik dia memiliki energi genetik dan dapat bergerak bebas Nah, kalau dalam V konstan, jadi potensialnya itu tetap Misalkan disini terus Nah, persamaan Skrodinger, satu dimensi dia memiliki solusi Ini persi sama dengan A E plus minus IKX Nah, dengan panjang gelombang dan amplitude-nya konstan K-nya ini konstan, K-nya ini juga konstan Nah, jika V potensialnya itu berubah-ubah, itu kan nggak konstan dan bervariasi Maka dianggap fungsi gelombangnya tetap sinusoidal, jadi tetap ada eksponensial plus minus I gitu Nah, namun panjang gelombang dan amplitude-nya bervariasi perlahan Nah, pada daerah E kurang dari V, di luar titik balik ini Solusi bersama Skrodinger memiliki bentuk E plus minus AX Pada daerah ini, partikel klasik tidak diperbolehkan hadir Seperti yang kita bahas sebelumnya, partikel klasik akan terpandulkan Makanya ini dikatakan titik balik klasik Namun, partikel kuantum diperbolehkan melewati batas ini melalui efek perobosan Nah, pendekatan WKB menggunakan konsep ini Di antara dua daerah terdapat titik balik klasik Yang mana kedua fungsi gelombang akan mengikuti persoalan jarak batas yang berlaku Nah, sekarang dinjau persamaan Skrodinger dengan potensial yang bervariasi perlahan Jadi, D kuadrat pesi, Dx kuadrat ditambah 2m per h per kuadrat E minus Vx pesi sama dengan 0 Karena Vx ini adalah potensial yang berupa-upa Nah, jadi kita bisa mengambil solusi umum Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya Bahwa solusinya pasti amplitudonya berubah Dan panjang gelombangnya atau bilangan gelombangnya berubah Jadi, R-nya kita merupakan fungsi dari X dan S-nya juga fungsi dari X R ini menyatakan amplitudo S ini menyatakan bilangan gelombang atau panjang gelombangnya Jadi, turunan pertama dari fungsi gelombang D pesi, Dx D adalah D, R, Dx E pangkati S, X per habar Ditambah turunannya yang ini I per habar R, E, I, S per habar D, S, D, X Dan turunan keduanya D kuadrat R, D, X kuadrat Ditambah I per habar D, R, Dx, D, S, D, X Ditambah I per habar D, R, Dx, D, S, D, X Dikulangi Seper habar kuadrat R, D, S, D, X kuadrat Ditambah I per R D kuadrat S, D, X kuadrat Semuanya mengandung E pangkat I, S per habar Nah, sepuluh Ini kan ini Dan ini sama Sehingga kita bisa Perjadikan satu Nah, jadi Contoh menyesuaikan ini Kita memisah persamaan diferensial Menjadi dua bagian Yaitu bagian real Dan bagian imajiner Sekarang kita tingjau bagian imajiner Jadi Tingjau bagian imajiner Dari persamaan scrodinger D kuadrat S, Dx kuadrat Plus 2M per habar kuadrat E minus Vx pesi Sama dengan 0 Nah, bagian imajiner Dari D kuadrat Dx kuadrat kan Ya ini Dan ini aja kan Berarti R D kuadrat S, Dx kuadrat Ditambah 2 D R D X D S D X Sama dengan 0 Nah, semuanya Habarnya dihilangkan Nah, kita kalikan Seper R D S D X Kita dapatkan Seper D S D X D kuadrat S, D X kuadrat Ditambah 2 per R D R D X Sama dengan 0 Nah, ini Kita bisa Bentuk Seper D S D X D kuadrat S D X Tidak lain adalah Turunan dari L N D S D X Dan ini 2 per R D R D X Tidak lain adalah Turunan dari L N R Gitu Nah, atau Kita keluarkan D D X nya Kita dapatkan Bentuk seperti ini Nah, jadi Untuk menyesuaikan ini Kita integralkan Ya, kedua sisi Jadi, integral dari 0 D X Tidak lain adalah Sebuah konstanta C tilde Misalkan Jadi L N D S D X Ditambah L N R kuadrat Sama dengan C tilde Dengan demikian Ini kan Kita bisa pindah L N D S D X Sama dengan C tilde D kurangi L N R kuadrat Nah, sehingga Kalau L N nya Dihilangkan Maka D S D X nya Sama dengan E pangkat C tilde Minus L N R kuadrat Dengan demikian Kita bisa Memisahkan Maka D S D X nya Adalah E pangkat C tilde E pangkat Minus L N R kuadrat E sama L N kan Dia Saling inverse Jadi D D L N adalah Sepert R kuadrat Jadi D S D X nya Adalah E pangkat Pangkat C tilde Per R kuadrat Nah, misalkan E pangkat C tilde Kita Ganti konstanta lain Yaitu C Nah, kemudian Kita tinjau Bagian Riel Jadi Suku Riel Dari bersamaan Schrodinger Dan kita Memiliki bendok Turunan kedua Dari pesi Nah, Suku Riel kan Ini Dan ini Nah, dengan demikian Kita dapatkan Persamaan Suku Riel D kuadrat R D X kuadrat Minus Seperti hal per kuadrat R D X D X kuadrat Ditambah 2 M per Hal per kuadrat E minus V X R Sama dengan 0 Nah, karena Kita memiliki D S D X Hubungan ini Maka D kuadrat R Per D X kuadrat Dikurangi C kuadrat Per hal per kuadrat Seperti R pangkat 3 Berarti Seperti R 4 dikalikan R Ditambah 2 M per hal per kuadrat E minus V X R Sama dengan 0 Kita kalikan Seperti R Maka kita dapatkan Seperti R D kuadrat R D X kuadrat Dikurangi C kuadrat Per hal per kuadrat Seperti R pangkat 4 2 M per hal per kuadrat E minus V X Sama dengan 0 Jadi kita memiliki Begurangi Seperti ini Dan menggunakan Pendekatan bahwa Seperti R D kuadrat R Seperti X kuadrat Itu jauh lebih kecil Daripada J kuadrat Hal per kuadrat Seperti R pangkat 4 Atau Seperti hal per kuadrat D S D X kuadrat Yang dia mengandung Seperti hal per kuadrat Jadi Seperti hal per itu kan Sepuluh pangkat min 34 Kalau dikuadratkan kan Sepuluh pangkat min 68 Ini sepert berarti Dikalikan sepuluh pangkat 68 Itu kan nilai yang sangat besar Jadi kita ambil Nilai yang disini itu Sangat besar Dibandingkan Seperti R D kuadrat L D X kuadrat Nah dengan demikian Kita memiliki hubungan J kuadrat Per R pangkat 4 Dia sama dengan 2 M E minus V X Dimana J kuadrat per R kuadrat Kita punya Sama dengan D S D X Itu sama dengan Akar dari 2 M E minus V X Sehingga kita dapatkan S X Sama dengan Integral Dari X 1 ke X 2 M E Minus V Y D Y Jadi Ya kita ganti Indeksnya Indeks Ubah Dami Jadi Jadi integral dari X 1 sampai X Akar dari 2 M E minus V Y D Y Nah jadi Kita definisikan Panjang gelombang Yang bervariasi Lambda tilde Dia adalah H per PX Nah Kenapa kok PX nya Kayak gini Ini tadi kan X X itu kan Ditar lain adalah Bilangan gelombang Jadi Bilangan gelombang itu kan Lambda Kali Lambda Kali 2P per Lambda K Sama dengan 2P per Lambda Kalau di Quantum Reciper Logi kan Apa A per K Sama dengan P Gitu kan Kita lombang Sama dengan H per H per V H per P Nah Tapi Bagaimana cara kita mencari P Kita memiliki hubungan bahwa E Dengan V ditambah Dengan K Jadi E minus V sama dengan K K itu kan P kuadrat Per 2M Gitu kan Jadi P kuadrat Sama dengan 2M K Atau 2M E Minus V Jadi B nya Akar dari 2M E Minus V Gitu Jadi kita Dapatkan B nya Seperti ini Nah Jadi kita memiliki Fungsi gelombang Psi Sama dengan RX E Pangkat E S X Per Habat Dan kita Memiliki S X Sama dengan Integral dari X1 Sampai X Akar 2M E Minus V Y D Y Dan C Ber R kuadrat Atau D X D X Dia sama dengan Akar dari 2M E Minus V X Nah Dengan demikian Ini tadi kan Ini kan R R kuadrat Nah kalau mencari R Jadi kita tinggal balik Dan kita akarkan Sehingga Besi X nya Dia adalah C Per 2M E Minus V X Pangkat Sepertempat E Pangkat I Perhabar Integral Dari X1 Sampai X Akar dari 2M E Minus V Y D Y Nah ketika E Sama dengan V X N X Akan menjadi Nol Sehingga Fungsi gelombang Ini Dia tidak akan Terdefinisi Ini disini Ini E juga kan Nol kan jadinya Penyebutnya Nah jadi Pendekatan WKB ini Tidak dapat Digunakan pada Titik ini Titik ini disebut Titik balik Jadi Seperti ini Disini Titik balik ini Dia Tidak bisa digunakan Pendekatan WKB Lalu gimana caranya Untuk mengetahui Fungsi gelombang Pada titik balik Kita perlu Gunakan Interpolasi Kita gunakan Untuk menghitung Fungsi gelombang Di sisi kiri Disini Dan disini Kemudian Kalau kita Melakukan Interpolasi Dan mendapatkan Di batasnya Dengan Persoalan cari batas Nah Apabila E kurang dari V Maka Suku di dalam akal Akan negatif Yang ini kan Kalau E nya Kurang dari V Kan ini kan Semakin negatif Sehingga Nilai akalnya Akan imajiner Tadi Ini imajiner Ketemu imajiner Kan negatif Nanti Makanya Fungsi gelombangnya Akan menjadi Menusut Atau bergembang Secara eksponensial Nah Keadaan ini Disebut dengan Efek troposan Jadi kita Mendefinisian Efek troposan Dari Benduk Fungsi gelombangnya Jadi Jika E nya Kurang dari V Kita Ini tinggal Di balik Gitu kan Nah Dan ini Eksponensial Minus Seper H Gitu Nah Keefisien Transmisi Didapatkan Dari Perbandingan Gelombang Datang Dan Gelombang Keluar Dari Penghalang Gelombang Datang Dari Titik Balik Kiri X1 Dan Gelombang Diteruskan Ke titik Balik Tanan X2 Jadi Kalau Kita Meliki Penghalang Seperti Ini Disini Misalkan E Disini Itu E sama Dengan V Titik Balik X1 Kemudian Gelombang Keluar Di titik Balik X2 Jadi Gelombang Datang Dari titik Balik X1 Dan keluar Ke titik Balik X2 Kemudian Perbandingan Besi 1 Dan Besi 2 Kita Dapatkan E Bangkat Minus Seperti H Integral Dari X1 Sampai X2 Akar Dari 2M VY Minus E DY Dan Kerefisian Transmisinya Didefinisikan Besar Dari Ini Wadat Jadi Besar Dari Besi 2 Minus Besi 1 Kuadrat Gitu Nah Setelah dilakukan Perhitungan Ini Dapat Didekati Dengan E Pangkat 2 Perhambat Integral Dari X1 Sampai X2 Akar Dari 2M V Y Minus E DY Gitu dr 2M 2M 0 Terima kasih.